Intro Oke sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Coba diperiksa dulu pakaiannya sudah rapi Nah dirapikan dulu disiapkan alat tulis buku yang diperlukan untuk pembelajaran kita hari ini Oke kita mulai ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini Kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu Agar kegiatan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar Dan mendapatkan keberkahan Silahkan ketua kelas Rafi dipimpin teman-temannya untuk berdoa Oke terima kasih Ya gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan Oke sebelumnya saya absen dulu Adrian ada? Adrian ada Amara? Widia? Wimpi? Sebelum masuk ke materi pelanggaran hak asasi manusia Pak Irfan ada kalimat motivasi Pendidikan memiliki akar yang pahit tapi buahnya manis Mungkin ada beberapa dari kalian yang hari ini tidak semangat Entah ada masalah atau entah ada sesuatu Tapi yakinlah kalau kalian hari ini mengikuti pembelajaran dengan baik Suatu saat kalian akan merasakan manisnya Jadi hari ini kan kita akan belajar terkait materi pelanggaran hak asasi manusia Masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat? Ham itu apa? Oke hak dasar yang dimiliki oleh Kegiatan pembelajaran kita hari ini secara garis besar bisa kalian lihat di slide di depan Jadi hari ini kita akan membahas pelanggaran hak asasi manusia menggunakan model pembelajaran PBL Atau Problem Based Learning Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah ini bisa kalian baca Melalui pembelajaran berbasis masalah Kalian nanti diharapkan mampu menganalisis kasus pelanggaran HAM Dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Sebelum masuk ke materi Nah Pak Irfan minta kalian untuk mengerjakan tes diagnostik terlebih dahulu Bisa di scan HR kode di depan itu Atau bisa juga di cek di grup kelas Kemarin Pak Irfan sudah mengirimkan link untuk tes diagnostik Pak Irfan akan mengajak kalian untuk menonton sebuah video Silahkan dilihat, diamati baik Nanti kita akan melaksanakan tanya jawab Menurut pendapat kalian Video yang kita tonton tadi itu termasuk pelanggaran HAM atau bukan? Alasannya? Karena menembakkan gas air mata secara tidak suajahnya Karena menembakkan gas air mata Ada lagi? Karena merenggut banyak nyawa Karena merenggut banyak nyawa Nah untuk memastikan apakah tragedi yang terjadi di kanjuruan itu merupakan pelanggaran HAM atau bukan? Nah Pak Irfan akan membagikan materi ke kalian Silahkan kalian scan HR kode di depan Kemudian di download materinya Setelah itu dibaca Nanti kalian akan menemukan jawaban pasti Apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau bukan? Jadi scan dulu Atau bisa dilihat di grup Sudah saya share di grup kelas Nah setelah kalian baca materi Sekarang kita akan melakukan tanya jawab Jadi kalian tadi sudah membaca materi mengenai pelanggaran hak asasi manusia Rahma Apa Rahma? Pengertian pelanggaran hak asasi manusia tadi Jenis pelanggaran HAM Yuk yang sudah baca Siapa tadi? Neflin Apa Flin? Jenis pelanggaran HAM ada dua Pertama pelanggaran HAM Jika melancar nyawa seseorang Namun merupakan seseorang tersebut Dua pelanggaran HAM serat Pelanggaran HAM serat Jadi kalian bentuk tiga kelompok Setelah itu nanti akan saya bagikan kartu Nah ini Kalian bentuk kelompok dulu Nanti setelah itu nanti akan saya bagikan kartu seperti ini Ini kartu HR kode Di kartu ini Di HR kode yang ada di dalam kartu ini Kalau kalian scan itu ada kasus-kasus pelanggaran HAM Baik pelanggaran HAM berat maupun pelanggaran HAM ringan Jadi nanti setiap kelompok akan saya beri 4 buah kartu Dimana di 4 buah kartu itu terdiri dari 2 kasus pelanggaran HAM berat Dan 2 kasus pelanggaran HAM ringan Nanti silahkan kalian pilih 1 kasus pelanggaran HAM berat Dan 1 kasus pelanggaran HAM ringan Untuk di analisis Nanti analisisnya seperti apa Sudah saya siapkan perdoman analisisnya Jadi ada 6 poin Yang harus muncul di analisis yang kalian buat nanti Yang pertama Deskripsi singkat kasus Yang kedua penyebab dari kasus Yang terakhir adalah saran agar tidak terjadi kasus serupa Di kemudian hari Silahkan bergabung dulu dengan kelompoknya Setelah itu nanti akan saya berikan lembar kerja Lembar kerja untuk menuliskan hasil analisis Kelompok 3 Ini ada 4 kartu Silahkan nanti discan Ditentukan 1 kasus pelanggaran HAM berat Satu kasus pelanggaran HAM ringan Discan dulu Ditentukan kasus yang ingin kalian analisis Kelompok 2 Sudah ditentukan kasusnya? Yang pelanggaran HAM berat apa? Kasus perbisambu Yang ringan? Bullying Ini yang satunya Nanti ditaruh di mana? Yang kasus satunya Oh belakangnya Ya tidak apa-apa Ya diperhatikan juga waktunya Sudah diperhatikan juga waktunya Jadi waktunya hanya 25 menit Sampai 14 Silahkan kelompok 1 Maju ke depan Untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini kita nomor 1 Akan mempresentasikan Tentukan pelanggaran keadasi manusia Baik dalam kasus 1 Yaitu Pelanggaran keadasi manusia Kita membahas tentang Pembunuhan Poin pertama yang akan saya jelaskan Yaitu Tentang deskripsisikan Kasus pelanggaran HAM yang dianalisis Solusi atas kasus pelanggaran HAM yang dianalisis Sebagai berikut Satu Pihak sekolah harus menangani kejadian ini Sampai tukar seabar telah kejadian Silahkan dari kelompok 2 Atau kelompok 3 Yang ingin memberikan pertanyaan Atau tanggapan Mengapa peristiwa ini Masuk terus memangkati kasus Mungkin Padahal tersangkap Pertama kekasus ini Sudah ditangkap Bagaimana Kelompok 1 Bisa menanggapi Sampai saat ini Peristiwa tersebut Belum juga diselesaikan Oleh negara secara berkeadilan Dan mengedepankan prinsip-prinsip HAM Secara garis besar Secara keseluruhan Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 Sudah bagus Analisisnya sudah lengkap Masing-masing kasus Sudah memenuhi 6 poin Hanya saja tadi catatan saya Untuk kasus kedua Jenis kasusnya Itu kan termasuk pelanggaran HAM ringan Tapi belum dijelaskan Kenapa kalian menganggap itu Sebagai pelanggaran HAM ringan Oke terima kasih Untuk kelompok pertama Sekarang lanjut Kelompok kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Di sini Kelompok kedua Ingin menjelaskan Tentang kasus yang berat Yaitu Kasus yang lagi bunuh ini Yaitu Kasus yang disambung Dan yang kedua Kasus yang ingat Yaitu Perhubungan pelajar Jadi video yang saya amati Atau yang keraja Remaja berseraguan sekolah Menindas Atau Temannya yang Kerajaan remaja Yang berkebutuhan Solusi dari kasus tersebut Menurut saya Memberi hukuman kepada pelaku penindasan Dengan hukuman penjara 5 tahun Oke Terima kasih Beri tempatan untuk kelompok 2 Sekarang silahkan Dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 Mungkin ada tanggapan atau pertanyaan Dari kelompok 1 maupun kelompok 3 Silahkan Saya ingin mengajukan pertanyaan terhadap pelanggaran Ya Sudah 3 bulan sejak kasus perdisambung Sudah sampai mana Kasus perdisambung Oke Disini saya akan menjawab Dari kelompok 3 Itu lagi Jawabannya Itu itu sudah hampir 3 bulan Sejak kasus Pembunuhan yang dilakukan perdisambung Kepada berikan Sebelum diakhiri Saya akan memberikan tanggapan Dari Apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 Secara umum Secara keseluruhan Yang disampaikan sudah bagus Poin-poin analisisnya sudah lengkap Tapi disini saya ada Dua catatan Terima kasih Kelompok 2 Tepuk tangan Untuk kelompok 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Disini kami akan membalas tentang Kasus yang kita dapat Yaitu kasus perdisambungan dunir Dan mengganggu orang Yang pertama kita akan membahas Yaitu kasus Tembunuhan perdisambungan dunir Saya akan menjelaskan Poin satu Yaitu Deskripsi Munir Saitalif Adalah seorang Aktifis Kasus manusia Yang Dulu Kasus tersebut Termasuk dalam Kasus pelanggaran Karena dalam kasus ini Meremputnya Masa seseorang Yaitu Munir Selaku Itu tadi Yang sudah disampaikan oleh Kelompok 3 Silahkan Dari kelompok 1 Atau 2 Mungkin ada yang ingin Ditanyakan Apakah Masih Kolikarpus Melakukan Keumunan Pendidikan Dari Dari Oke Terima kasih Tepuk tangan Untuk Kelompok 3 Oke Sebelum Kembali Ketempat Ini Untuk Kelompok 3 Ada beberapa Catatan Terkait apa yang Sudah disampaikan Yang pertama Terkait dengan Kasus kedua Intoleransi Umat beragama Kita tarik Kesimpulan Apa yang Sudah kita Pelajari Hari ini Mungkin ada Satu Atau dua Yang bisa Membantu saya Untuk menarik Kesimpulan Terkait apa yang Sudah kita Pelajari Hari ini Ya Rahma Silahkan Baik Pembelajaran Hari ini Saya menarik Kesimpulan Berapa kita Membelajari Tentang Keasasi manusia Beserta Pelanggarannya Yang menarik Dari Pembelajaran Hari ini Adalah Kita belajar Langsung Dari Kasus Yang telah Terjadi Langsung Seperti Tadi Kasus Perumbungan Munir Atau Perumbungan Pelajar Jadi Semakin Teru Oke Sepotangan Untuk Rahma Jadi kalian Sudah paham Mulai dari Apa itu Pelanggaran HAM Terus Penyebab Kenapa Bisa terjadi Pelanggaran HAM Macam-macam Pelanggaran HAM Sampai Contoh-contoh Yang termasuk Pelanggaran HAM Oke Untuk Mengukur Pemahaman Kalian Apakah Benar-benar Sudah jelas Sudah memahami Materi Pak Irfan Akan memberikan Evaluasi Silahkan Di-scan HR-code Di depan itu Atau bisa Cek di grup WA kelas Ada link Untuk Evaluasi Silahkan Dikerjakan Ada 7 soal Oke Sudah selesai Semua Oke Sebelum Kita akhiri Pembelajaran Pada hari ini Kita melakukan Refleksi dulu Terkait Pembelajaran Yang sudah Kita Lakukan Hari ini Ada Dua poin Refleksi Kalau kalian Baca Di depan Apakah Pembelajaran Hari ini Menyenangkan Apakah Model Dan media Pembelajaran Yang digunakan Membantu Kalian Memahami Materi Sebelum Sebelum Kita tutup Pembelajaran Hari ini Untuk persiapan Pembelajaran Minggu depan Silahkan Kalian Pelajari Buku PPKN Halaman 41-59 Mengenai Solusi Atas Permasalahan HAM Yang terjadi Di Indonesia Kita Akhiri Pembelajaran Hari ini Pak Irfan Ucapkan Terima kasih Banyak Mohon maaf Apabila Ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh